Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Multi Informasi Channel Channel untuk tempat berbagi informasi dan pengetahuan Kali ini Multi Informasi akan berbagi mengenai materi kedua di semester 2 kelas 7 SMP tingkat SMP, materi matematika yaitu mengenai aritematika sosial Aritematika sosial itu dipelajari di SMP semester 2 kelas 7 Sebelum lanjut, kita mohon bantuan like dan subscribe agar channel ini tetap berkembang Pada materi aritematika sosial kita akan belajar apa saja Yang pertama, harga pembelian dan harga penjualan Yang kedua, untung dan rugi Selanjutnya, diskon atau rabat Terus, bruto, neto, dan tara Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar mengenai bunga tunggal Sebelum kita bahas satu persatu Saya punya gambar ini Ini adalah gambar di pasar Seorang pedagang atau banyak sekali pedagang di sini Pedagang di pasar tradisional Kira-kira Apa yang dicari oleh seorang pedagang Atau oleh para pedagang itu yang dicari apa? Yang dicari pastinya adalah Keuntungan Mereka pasti mencari keuntungan Dalam sebuah transaksi jual-beli Dalam transaksi jual-beli itu ada istilah Namanya harga pembelian dan harga penjualan Ketika pedagang itu membeli barang kepada produsen Itu disebut harga pembelian Harga barangnya itu disebut harga pembelian Dan ketika si pedagang itu menjualnya kepada konsumen Itu disebut sebagai harga penjualan Nah, kapan si penjual atau si pedagang itu Mengalami keuntungan atau kerugian Kita lihat selanjutnya Kita lihat contoh Si Budi itu membeli kaos kaki seharga Rp10.000 Budi ini sebagai pedagang ya Budi membeli kaos kaki seharga Rp10.000 Kemudian ia jual kaos kaki tersebut Seharga Rp15.000 Kira-kira bagaimana Si Budi itu mengalami untung atau rugi? Kalian bisa jawab di hati masing-masing Dari contoh tadi Bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya Kira-kira Harga beli kurang dari harga jual Itu tadi kan harga belinya itu kurang dari harga jual Karena harga belinya Rp10.000 Terus dijual harga Rp15.000 Berarti Budi mengalami untung atau rugi kira-kira ini Budi mengalami untung Bagus yang tadi dalam hati menjawab untung berarti benar Terus Budi untung berapa rupiah kira-kira? Nah Budi untung Rp5.000 Nah sekarang contoh yang kedua Si Amru itu membeli kaos kaki seharga Rp15.000 Kemudian ia jual kaos kaki tersebut seharga Rp10.000 Kira-kira Amru untung atau rugi? Nah coba kita lihat Dari contoh tadi Sebelumnya bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya Nah harga belinya ternyata lebih besar dari harga jual Berarti Amru mengalami untung atau rugi? Ya Amru mengalami rugi Terus Amru rugi berapa rupiah kira-kira? Nah Amru mengalami rugi Rp5.000 Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh-contoh tadi? Nah yang simpulannya adalah Untung itu sama saja dengan harga jual dikurangi harga beli Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual Ini secara rumus matematik Nah selanjutnya materi selanjutnya yaitu adalah Rabat atau diskon Rabat atau diskon itu adalah potongan harga Dalam kehidupan sehari-hari Jadi pasti kita semua suka yang namanya diskon Ini berapa persen? Berapa persen? 70 persen Fasel Kayak gitu ya Nah Prosentase diskon Prosentase diskon itu sama saja dengan besar diskon dalam rupiah Per harga semula Harga sebelum di diskon Dikalikan 100 persen Jadi rumusnya adalah Prosentase diskon sama dengan besar diskon dalam rupiah Yang dalam rupiah Per harga semula yaitu harga sebelum di diskon Dikali 100 persen Ini contoh Ani membeli tas seharga 120 ribu rupiah Namun dari toko memberikan diskon sebesar 20 persen Berapa yang harus Ani bayar? Kira-kira Berapa ya? Berapa ya? Nah penyelesaiannya adalah potongan harganya tadi kan 20 persen Berarti kan dikalikan 120 ribu Yaitu 20 persen Kali 120 ribu Tinggal 1200 dikalikan 20 Kali 24 ribu Yang harus Ani bayar berarti berapa? Yaitu 120 ribu Dikurangi 24 ribu Sama dengan 96 ribu Itu berarti harga setelah di diskon Yaitu 96 ribu Berarti harga yang harus Ani bayar kepada toko Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh-contoh tadi? Ya potongan harga atau diskon Yaitu besarnya diskon Sama dengan prosentase diskon Dikalikan harga awal Yaitu harga sebelum di diskon Jadi harga yang harus dibayar Yaitu harga awal Dikurangi dengan potongan harganya Yaitu besarnya diskon Yaitu berapa tadi Selanjutnya kita akan belajar mengenai bruto, neto, dan tara Kita lihat contoh kemasan berikut ini Yang gampang kita lihat adalah kemasan kandi beras ini Kantong beras Nah, dalam kemasan kantong beras ini Tertulis bruto 15 kg Neto 14,99 kg Kira-kira apa itu bruto? Nah, bruto itu adalah berat kotor Berat kotor yaitu berat isi Yaitu beratnya ditambah dengan kandinya atau kantongnya Nah, neto itu berat bersih Berat isinya saja Yaitu berat berasnya saja disini Nah, artinya selisih antara bruto dan neto Itu apa? Yaitu tara Tara itu adalah potongannya Yaitu berat wadahnya Kita lihat contoh dari gambar di samping atau gambar tadi Yaitu kandi beras ini Ada tulisan bruto dan neto Diketahui bahwa bruto adalah 15 kg Dan neto adalah 14,99 kg Berapa taranya? Nah, kita lihat Tara itu berarti 15 kg dikurangi 14,99 kg Hasilnya berapa? 0,01 kg Atau 10 gram Jadi, 10 gram itu adalah tara atau potongannya Potongannya yang disini berupa berat kandinya Apa yang dapat kita simpulkan? Jadi, bruto adalah berat kotor yang terdiri dari berat bersih Yaitu neto Dan berat kemasan Atau berat wadah Atau berat tempat kemasannya Itu disebut tara Jadi, bruto sama dengan neto ditambah tara Untuk materi selanjutnya yaitu bunga tunggal Nah, bunga tunggal Bunga tunggal itu biasa dipakai di bank, operasi, atau tempat simpan pinjam lainnya Kita belajar bunga tunggal tadi Bila besar uang yang ditabung mula-mula adalah M Bank memberi bunga P% per tahun dan menabung selama T tahun Maka, bunga selama 1 tahun adalah M dikalikan prosentase bunga yaitu P% Terus, kalau bunga selama T tahun yaitu M kali prosentase bunganya P% dikalikan T Kalau bunga selama N bulan, jadi tidak ada 1 tahun Berarti M dikalikan prosentase bunga yaitu P% dikalikan N per 12 N-nya itu dalam bulan Misalnya dia menabung 2 bulan berarti 2 per 12 Kenapa sih ini 12? Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan Nah, jumlah tabungan seluruhnya berarti berapa? Yaitu M, modal atau uang mula-mula dia menabung ditambah dengan bunga yang diberikan oleh bank Kita lihat contohnya Setelah 9 bulan, uang tabungan susi di bank berjumlah Rp3.815.000 Bank memberikan bunga sebesar 12% per tahun Berapa tabungan awal susi di bank? Nah, justru ini kita mencari tabungan awal Tapi konsep rumusnya itu adalah sama Jadi penyelesaiannya gini 9 bulan itu kan sama saja 3 per 4 tahun Atau 9 per 12 itu nilainya sama saja dengan 3 per 4 tahun Nah, bunga dalam rumus tadi itu M sama dengan P% dikalikan T Lama dia menabung Terus bunganya berarti M kali 12% kali 3 per 4 Tnya kan 3 per 4 tahun Nah, terus berarti bunganya adalah 9 kali M% ya P% ya Sama dengan 9 M per 100 Sehingga tabungan akhir itu sama dengan M ditambah bunga kan Modal atau uang awal ditambah bunga Nah, tabungan akhir itu kan sebesar Rp3.815.000 Sama dengan modal ditambah 9 M per 100 Jadi, diperoleh seperti ini Rp3.815.000 sama dengan nilainya ini Sama dengan 109 M per 100 Sehingga diperoleh M sama dengan Rp3.815.000 dikalikan 100 per 109 Jadi, ini dibalik dikalikan yang sini Diperoleh M-nya adalah Rp3.500.000 Jadi, awal susi menabung di bank Uangnya adalah Rp3.500.000 Selama 9 bulan Dia jadi uangnya Rp3.815.000 Dengan bunga per tahun 12% Itu contohnya Materi aritematika sosial itu sampai bunga tunggal Cukup sekian Terima kasih Mohon bantu like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih